Bisa dibilang yang bikin komik ini menarik itu dari karakternya si Hell. Dia penggerak utama plotnya, dia juga jadi pusat komedinya. Jadi kalau Hellnya nggak menarik, tentu aja kan ceritanya juga nggak menarik. Tapi bagusnya karakter Hellnya menarik. Sebenernya dia punya ciri khas yang simple. Dia orangnya gampangan. Cerita dimulai dari anak Raja Iblis. Hell yang mau ngebangkitin Justy, hero yang menyegel ayahnya. Justy yang telah mati setelah menyegel Raja Iblis pun hidup kembali. Justy bingung kenapa dia dihidupkan kembali. Hell bilang dia mau ngebuat Justy jadi pelayannya. Dan membuat hidup Justy jadi memalukan selamanya. Justy langsung memeluk Hell dan berterima kasih. Hell bingung, terus Justy bilang dia seneng karena sebagai hero dia bisa hidup berguna bagi orang lain lagi. Justy pun meminta maaf karena sudah menyegel ayahnya Hell. Tapi Hell masih belum bisa memaafkannya. Tiba-tiba kastil itu diserang oleh sisa anggota partinya Justy. Hell pun nyuruh Justy nyerang orang-orang itu. Hell nggak sabar ngeliat muka Justy yang menderita karena harus menyerang teman-temannya sendiri. Tapi Justy langsung ngalahin mereka semua tanpa ampun. Sampai dia di-stop sama Hell. Hell bingung kenapa Justy segampang itu nyerang temannya. Justy pun bilang kalau di kehidupan keduanya ini dia udah memutuskan untuk memberikan segalanya ke Hell. Hell sempat terpesona. Tapi dia langsung ingat kalau dia ngebangkitin Justy itu tujuannya buat bikin hidupnya Justy sengsara. Tiba-tiba Justy pun langsung ngangkat Hell dan mau ngebawa Hell ke tempat yang aman. Hell sekali lagi terpesona sama Justy. Nah itu chapter 1 dari manga The Demon King's Daughter is Way Too Easy. Atau kalau yang dalam judul asli Jepang itu Maonomu Sume Sugoku Choroi. Cerita ke depannya itu kita dikasih lihat perjalanan Hell dan Justy buat ngembalikan kejayaan bangsa iblis. Tapi tentu aja mereka nggak cuma berdua doang. Masih banyak karakter yang akan gabung ke parti mereka. Kayak Elektra, Amora, Akoya, White, dan Cerberus. Terus kayaknya sih ke depannya masih akan ada lagi yang gabung. Pas gue buat video ini, manga ini udah ada sampai chapter 48. Sampai chapter itu Raja Iblisnya udah hidup lagi dan si Hell mau nyerang balik kaum manusia. Gue sengaja mau reviewnya sekarang karena dari chapter 1 sampai 48 itu udah kayak satu part ya. Dimana si Hell bertujuan untuk ngumpulin temen dan bangkitin kembali ayahnya. Oke gue juga udah baca semua chapternya. Dan sekarang gue mau ngasih review gue dari manga The Demon King's Daughter is Way Too Easy. Chapter 1 sampai chapter 48. Manga ini awalnya romance Last of Life. Yang formulanya itu simple. Si Hell berlaga kejam dia mau nyiksa Justy tapi kelakuan Justy ternyata nggak sesuai harapannya. Dan di akhir chapter Hell malah terpesona sama Justy. Awalnya sih emang lucu tapi lama-kelamaan bosen juga karena formulanya gitu-gitu aja. Tapi tadi kan gue bilang kalau ini awalnya Last of Life. Jadi awalnya sih emang asilet kehidupan Hell sama Justy di kastilnya Hell. Tapi plot utamanya mulai bergerak pas si Hell mau ngumpulin pasukan. Dimulai dari nemuin Amora. Nah di titik ini bisa dibilang disini bagian Last of Life-nya dibuang ya. Karena mulai dari sini jadi cerita adventure atau petualangan. Dan semakin bertambahnya karakter yang gabung formula ceritanya juga berubah-ubah setiap chapter. Tapi yang pasti bagian Hell terpesona sama Justy akan selalu ada. Dari plot utamanya di chapter 1 sampai 48 sih simple ya. Hell, Justy sama Elektra ngumpulin pasukan atau dalam kurung temen-temennya. Selama perjalanan mereka diserang orang-orang kerajaan. Dan akhirnya mereka balik lagi ke kastilnya Hell buat buka segelan ayahnya aliasi Raja Iblis. Dan terus mereka mau nyerang balik manusia. Semua itu dibalut dengan komedi. Jadi dari plot utamanya sih gak ada drama yang berbelit-belit. Gak ada masalah dengan pertaruhan yang besar. Bisa dibilang sih ini cerita petualangan yang santai. Apalagi dari PES ceritanya juga lambat banget ya. Bener-bener satu chapter cuma kelar satu objektif doang. Malah ada yang sampai makan berchapter-chapter. Kalau buat gue sendiri sih ini bisa jadi positif dan negatif ya. Positifnya itu kalau misalnya objektif di chapter tertentu itu objektif yang buat gue tertarik. Pasti tentu aja kan gue mau berlama-lama di bagian itu. Kayak misalnya chapter yang nemuin karakter baru buat dijadiin pasukan. Karena gue tertarik jadi tentu aja gue gak ada masalah sama PES ceritanya yang lambat. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya objektif di chapter tertentu itu sesuatu yang gue gak tertarik. Tentu aja gue gak nikmatin bacanya. Tapi perlu diinget sih mangga ini halamannya gak banyak. Emang sih rata-rata 20 tapi kadang itu cuma 16 atau malah 12 halaman aja. Jadi walaupun PES ceritanya lambat tapi gak terlalu makan banyak waktu bacanya. Terus dari komedinya, di manga ini komedinya bisa dibilang repetitif. Karena walaupun keliatan agak beda tapi intinya masih sama. Kayak misalnya adegan si Hell terpesona sama Justy. Walaupun situasinya beda-beda tapi inti kejadiannya kan masih sama aja. Dan bukan cuma adegan itu aja. Adegan komedi lainnya juga banyak yang repetitif. Tapi ya untungnya setiap karakter baru nambah sisi komedi yang baru juga. Walaupun ya tetep repetitif juga sih candaannya. Jadi masalah manga ini lucu apa enggak? Selain dari selera komedi kalian juga ditentuin dari tingkat toleransi kalian ya sama pengulangan candaannya itu. Kalau gue sendiri sih sampai chapter 48 walaupun emang banyak yang biasa aja. Tapi ada momen-momen yang bikin gue ngakak banget juga. Jadi secara keseluruhan sih sampai chapter 48 gue belum ngerasa komedinya garing banget juga ya. Masih bisa dinikmatin lah buat gue. Dan tentu aja ini karena gue juga suka sama karakter protagonisnya, si Hell. Bisa dibilang yang bikin komik ini menarik itu dari karakternya si Hell. Dia penggerak utama plotnya, dia juga jadi pusat komedinya. Jadi kalau Hellnya nggak menarik tentu aja kan ceritanya juga nggak menarik. Tapi bagusnya karakter Hellnya menarik. Sebenernya dia punya ciri khas yang simpel. Dia orangnya gampangan. Tapi selain itu Hell juga punya tujuan dan motivasi yang jelas di cerita ini. Dan aksi-aksi dia juga berkaitan sama tujuan dan motivasinya. Jadi semakin lama baca kita ngeliat karakter Hell berkembang dan akhirnya berhasil capek tujuannya itu rasanya puas banget. Dari sisi romansnya tentu aja ngeliat perkembangan Hell yang makin lama ngerasa Justy lebih dari pelayannya itu juga bikin ceritanya tambah menarik. Tapi kalau dari karakter lainnya sih gue nggak terlalu suka ya. Walaupun emang mereka ada kontribusinya juga. Kalau dari Justy gue nggak terlalu suka sih karena dia kerasa masih terlalu dangkal aja buat jadi karakter utama. Karena sampai chapter 48 yang gue rasain karakter Justy itu cuma berguna buat dua hal. Jadi pendamping Hell sama jadi alat buat komedi di cerita ini. Jadi kayak kurang diperdalam lagi aja gitu karakternya. Terus karakter lainnya kayak Elektra, Amora, Akoya, White cuma fisik atau desainnya aja sih yang unik. Tapi karakteristik mereka lainnya nggak beda jauh. Emang sih ceritanya jadi makin rame. Tapi kerasa sia-sia aja gitu dengan karakter sebanyak itu tapi nggak kerasa keunikan mereka masing-masing. Kalau dari gambarnya lumayan sih. Lumayannya itu karena gambarnya sih sebenarnya bagus. Cuma kadang backgroundnya kosong-kosong aja. Jadi ya kadang kayak ada yang kurang rasanya. Tapi yang gue sukanya gambar karakternya itu imut. Terutama karakternya Hell. Jadi dari gambarnya aja udah ngegambarin banget sifatnya sih Hell. Desain karakternya gue juga suka-suka semua. Mereka semua unik-unik. Dan terakhir gue mau ngingetin aja nih. Kalau manga ini echi ya. Ya walaupun echinya nggak di setiap chapter juga. Kalau yang versi fisiknya baru adanya yang bahasa Jepang aja. Yang bahasa Inggris dan Indonesia-nya belum ada yang terbitin. Mungkin karena jumlah volume manga ini belum terlalu banyak. Karena yang udah terbit di Jepangnya juga baru ada 4 volume aja. Jadi mungkin terbitan Inggris atau Indonesia-nya masih harus nunggu agak lama ya. Atau mungkin manga ini nggak akan pernah terbit di Indonesia karena terlalu echi. Gue sendiri bacanya versi digital fan translation-nya. Gue bacanya itu di Mangadex. Tapi di situ yang bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Indonesia-nya pas gue buat video Indonesia-nya baru diterjemahinnya 17 chapter aja. Gue taruh link bahasa Indonesia-nya di deskripsi ya. Segitu aja review gue buat manga The Demon King's Daughter is Way Too Easy chapter 1-48. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di-like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di-dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.